Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Kembali dengan saya Bisa mau bikin video ya Masalah style handrem ya Rem tangan Jadi untuk teman teman supir Barangkali mau style handrem sendiri ya Ini caranya seperti ini ya Jadi akan saya tunjukkan Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya Jangan lupa di like Terima kasih sebelumnya Jadi ini kan handrem kan Sepertinya Jadi kalau kita tarik Ini seperti ini Ini sudah sedang ya Jadi tidak terlalu tinggi Nanti kalau tongkatnya terlalu tinggi segini Ya misalnya ya Itu kayaknya kurang nyaman Itu bisa karena Kampasnya sudah tipis Bisa juga karena Setelahnya itu Jadi masih bisa style ya Jadi belum tipis Tapi masih bisa di style Ini akan saya tunjukkan Cara setelahnya Jadi bisa style dari sini bisa ya Tapi ini kayaknya Kalau di atas kurang maksimal ya Lebih baik di bawah Nanti ada dua cara Bisa langsung di style di kambas Handremnya Bisa juga di luar Dari yang mur 14 Ini akan saya Tunjukkan ya Saya turun dulu Jadi ya itu cara Ini ada tutup kartu ya Kalau tidak di sini Di sini ya Ini ada dua biji Tapi posisinya bukan di sini Di kanan kiri Di atas bukan Itu di bawah ya Ini bentuknya kayak stand rem Nanti kalau ini Nanti kalau lubang ini Nggak pas Bisa mobil dimajuin Atau dimundurin Atau dengan cara Didongkrak ya Dari belakang Rodanya didongkrak Seperti ini Saya tunjukkan Nah roda belakang Didongkrak ya Otomatis nanti Kopelnya itu Bisa diputer Coba diputer Coba puter Itu kalau diputerkan Otomatis Kopelnya ikut Puter ya Ada cukup Coba bro Diputer bro Op Op Nah stop Nah ini posisinya di sini ya Di bawah Jadi nanti kita pasin Di bawah Ini Cara setelannya itu pakai obeng Mini ya Atau obeng Yang behle itu Yang dipipihkan ya Setelan rem biasa itu Sama ya bentuknya Ini akan saya tunjukkan ya Dalamnya Jadi nanti untuk teman-teman Supir Mana yang di setel itu Akan saya tunjukkan Tapi nanti kalau Kalau untuk Prakteknya Itu nggak usah dibuka ya Ini akan saya buka Dromolnya Kopelnya saya turunkan Itu maksudnya Biar tahu aja Gimana tempatnya yang setel ya Kami nanti kalau Teman-teman supir Menyetel Itu nggak usah buka ini Ini akan saya buka dulu ya Murmurnya Ini sekedar contoh aja ya Nanti kalau untuk Untuk prakteknya Untuk teman-teman Nanti kalau untuk teman-teman Nanti kalau untuk teman-teman Nanti kalau untuk buka ini Ini biar tahu maksudnya ya Mana yang di setel Bentuknya seperti apa Kita turunkan aja Ini akan saya cepat dulu ya Dromolnya Jadi ini tempatnya disini ya Di bawah Misalnya posisinya seperti ini Itu kita lulusin aja Soalnya setelahnya Adanya di bawah Nanti kita buka Disininya ya Nanti kita setelahnya Dari sini Pakai obeng main Atau obeng setel ya Sama aja Ini kan saya buka ya Ini seperti setelahnya Jadi kita Nunggalkan dari sini Mau nuruin Aku naikin Dari sini Ini seperti Setelan rem biasa ya Jadi ya Kalau hand remnya Kurang pendek Terlalu panjang ya Nariknya Biar agak pendek Biar agak cekak Itu muternya ke bawah Pakai obeng main Atau obeng setel Sama seperti ini ya Kita puter ke arah bawah Ke bawah ya Dan kalau untuk Melonggarin Aku ke atas Nanti obengnya Dimasukin disini Nah Lubangin ini Obengnya masukin lubang ini Terus congel ke bawah Nanti otomatis Nanti makan Lebih pendek ya Jadi lebih pakem Ini akan saya pasang dulu Saya praktekin ya Jangan lupa ya Yang diputer Setelan ini Ini mirip setelan rem Itu yang diputer Jadi nanti Obengnya Masuk ke Jelas-jelas ini Ini dia diputer ya Pakai tangan juga bisa nih Cuma harus dibuka Trombol Jadi nggak usah buka Trombol Nanti akan saya tunjukkan Dari luar ya Itu muternya ke bawah Kalau biar Haramnya itu Lebih cekak Lebih pendek ya Lebih pakem maksudnya Ini akan saya Trombolnya Saya pasang dulu ya Jadi ini pas tengah ya Pas telan ada Ini Lubang ini Ini disini Kalau nggak kesini Berarti kita puter lagi Biar pas Setelan ini Ini akan saya puter Ke bawah ya Nanti akan Kancengin Puternya ke bawah ya Ini udah Ini udah Kencengin Ini udah Nggak gerak Saya turunin lagi Kalau menurunin Ke atas ya Balikannya Dari ke atas Kalau mencengin Ke bawah Nurunin ke atas Untuk teman-teman Sukir ya Maaf ya Saya jelasin lagi Jadi Cara cetak handem Dari tanung Di sini Misalnya Posisinya Seperti ini Ini tinggal Mobil mau jinat Kita mundurin Atau didongrak Belakangnya Jadi Posisi lubang Setelahnya Pas Setelahnya Pas Tengah Tapi Untuk teman-teman Supir Kalau mau Setel Harian Seperti ini Ini nggak usah Dua kopel Ini cuma Contoh aja Biar tahu Mana yang Setel Ini yang Cara pertama Cara kedua Kita bisa Setel Dari sini Di luarnya Pakai kunci 14 Dua biji Ini kan saya Tunjukkan Saya buka dulu Ini cara yang kedua Setelah di sini Di selingnya Pakainya kunci 14 Dua biji Soalnya Kadang-kadang Ini Bawahnya Kan murnya ada dua Kadang-kadang Itu susah Jadi Mur kita kendurin Terus kita tarik Ke belakang Tarik seperti ini Tarik Terus Mur ini Kita majuin ke depan Ya Murnya Dimajuin ke depan Putar ke arah depan Ke arah kanan Ya Jadi Kalau Mau nyetel yang di luar Tarik dulu Kesini Murnya Dimajuin Otomatis kan Selingnya itu Akan ketarik Nanti Tongkat harem Itu bisa Pendek ya Jadi nggak terlupa Itu bisa dari sini Nyetelnya Juga bisa Dari Sini Kalau yang ada di sini Kalau dari bawah Seperti ini Bentuknya Seperti ini Jadi Murnya Buka dulu Ke arah belakang Terus Tarik Ke arah belakang Ke arah selingnya Terus Mur ini Mujuin ke depan Dengan cara Seperti ini Nanti Tongkat haremnya Itu akan Pendek ya Nggak panjang Itu cara Yang cara Kedua ya Bisa dari sini Atau Dari sini Langsung ya Pas tengah ya Kalau pas tengah Itu pas Setelahnya Kalau mirip seperti Enggak pas Jadi pas tengah Turus ya Pas tengah-tengah Nanti Pas Setelahnya Pas kena Jadi ya Sebenarnya Untuk teman-teman Supir Cara Mencetel Handrem Atau rem tangan Tapi ya Seandainya Rem tangan Atau handrem Udah setel Terus Dari sini Udah setel Dari sini Udah setel Tetap Masih Panjang Maksudnya Enggak pendek Masih tinggi Itu kemungkinan Bersatu Kampasnya Udah bisa Nanti bisa Diganti Kampasnya Untuk Penggantian Kampas Handrem Saya Udah ada Videonya Tinggal Dilihat Aja Di channel Saya Caranya Juga mudah Terima kasih Cukup Sekian Cara Mengetel Kampas Handrem Motor Rem tangan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Ya maaf Ya Ini ada Maaf Ada Kembali Dikit Jadi Waktunya Tel Udah Distel Udah pas Ditarik Tongkat Haram Udah pas Terus Dicoba Digoyang Goyang Harus Bisa Goyang Waktu Handrem Gak dimainin Itu Tentu Bisa Goyang Kalau Masih Seret Turun Lagi Soalnya Kalau Seret Nanti Mobil Jalan Akan Berat Lagi Ini Panas Nanti Jadi Kalau Untuk Setel Handrem Setelah Disetel Handrem Jangan Dimin Dilepas Dulu Terus Dicek Disininya Tetap Harus Ada Goyang Seperti Ini Baik Netel Disini Atau Disini Terus Sama Setelah Selesai Harus Kita Cek Posisi Trommel Harus Seperti Goyang Jadi Maksudnya Setelah Handrem Atau Tongkacang Gak Dimainin Ya Posi Netral Ini Harus Tetap Goyang Jangan Sampai Serot Terlalu Tinggi Diturun Lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh